Kembali kita jumpa dalam channel Smile Fitri Kita berada di lingkungan barang-barang antik kembali Ini di atas meja sudah ada berbagai barang antik Koleksi seseorang yang bisa untuk kita shoppingkan Semuanya terbuat dari logam kuningan Dengan fungsinya juga masing-masing disini Jadi kita tidak mengambil satu tema Karena ini kumpulan dari beberapa Tidak manfaatnya bukan untuk satu macam Jadi untuk beberapa macam Kita coba bahas ini dulu Ini satu, dua, tiga, empat Jadi ada empat tingkat Yang daerah Aceh ini dinamakan dalung Dalam episode sebelumnya kita sudah menampakkan dalung-dalung yang lebih besar dari ini Ini dia dalam versi debit mini Dalung itu untuk tempat-tempat sesajian Kemudian ini ada semacam wadah untuk menyimpan sesuatu Ini dari logam kuningan Nah disini Ini Kalau untuk tempat buah cocok juga Ya kan Atau tempat-tempat sejenisnya lah untuk kegiatan-kegiatan ada Ditempatkan barang itu disini Nah ini ukiran-ukirannya Dari benda masa lalu Selanjutnya ini juga Ya tempat meletakkan sesuatu di atasnya Betul Bacara-bacara adat ke daerahan Kemudian ini Ya ada tutupnya Kenapa ada tutup? Karena ada tongganya Ya mungkin dari sisi bikin Supaya jangan masuk yang tidak dihintar Jadi merupakan tempat wadah sesuatu juga ya Nah ini dia Apa namanya ini? Bate Kalau bahasa asisnya Bate Ranuk lah tempat apa ya Tempat Ya sirih Kelengkapannya disini Susun untuk Ya Dalam acara-acara adat Kemudian Dua ini juga Ya Masih bentuk Bate Bate Ranuk tadi Kalau kita Lihat lebih dekat Dia mempunyai Ya Ada ukiran-ukirannya Yang jelas ini bukan buatan empu gandring Ini bukan kris Jadi ini Bate Bate Ranuk Yang terakhir dari koleksi ini Nah Ini semacam power Kalau zaman sekarang Ya Tapi ini Kita bisa lihat dari bentuknya Disini bisa Untuk minyaknya Kemudian ini masih ada sumbunya Jadi ini merupakan sebuah belita Jaman lalu Yang sering digunakan Ketika Sudah mulai gelap Ya kan Demikianlah Ini benda koleksi Milih seseorang Yang kita bisa Adilkan disini Mudah-mudahan Bisa menjadi Pembelajaran Bagi kita Dan ada manfaatnya Untuk kita Semua Sampai Kembali Kita bertemu Dalam channel Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya